Koman dan Timba dan Intelijen Strategis by STNIPD, Kapten Majid SH, MSM, meninggal dunia diduga karena ditembak orang tak dikenal. Penembakan tersebut terjadi di Jalan Lohok Rincong, Gampong Lohok Panah, Kecamatan Sakti, PD, Kamis 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.18 WIB. Saat kejadian, Kapten Majid yang beralamat di Bad Hupat Barat, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe itu, sedang mengemudi Toyota Fortune R warna putih BL1598N, menuju Gampong Lohok Panah, sekira pukul 17.15 WIB. Saat itu, terdengar letusan senjata api satu kali. Kemudian, beberapa saat usai kejadian, melintas saksi bernama Sherwan bersama isterinya dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, Sherwan dihentikan oleh seorang teman dari korban yang tidak diketahui identitasnya. Teman korban meminta tolong Sherwan untuk membawa dan timbai spidi ini yang mengalami luka di bagian perut ke rumah sakit. Lalu, korban dibawa naik ke sepeda motor Sherwan dan dibawa ke rumah penduduk di Gampong Lohok Panah. Kemudian, korban akhirnya dibawa ke Ere Sudet Ucik di Tirozigli. Terima kasih. Terima kasih.